Kemarau tahun 2012 yang melanda tanah air adalah kemarau kering. Penyebab utama kemarau kering ini adalah berkurangnya curah hujan dan minimnya masa uap air akibat mendinginnya laut di sebagian besar wilayah Indonesia. Dan berikut laporan khas redaksi. Bantuan air bersih dari PDAM yang datang ke desa Gegesi Kabupaten Cirebon langsung diserbu puluhan warga. Mereka saling berebut untuk mendapatkan air bersih ini. Adu mulut antara warga dengan petugas PDAM tak terelakkan karena warga menganggap pembagian ini tidak merata hanya sekelompok warga saja yang dialiri selang air bersih. Debit air sungai Sengakarang, pekalongan yang kian menyusut, tak mampu lagi menggerakkan turbin atau kincir angin yang selama ini berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Akibatnya warga pun hidup tanpa listrik. Banyak cara telah dilakukan oleh warga, termasuk kerja bakti membuat pendungan. Namun usaha mereka sia-sia karena debit air yang sangat sedikit tak mampu menggerakkan turbin. Di bawah terik sinar matahari, ratusan santri dan santriwati desa Trimulya Pati, Jawa Tengah menggelar sholat istisko atau sholat minta hujan. Untuk keperluan wudhu, para santri menggunakan air sumur yang keruh dan berbau. Sementara untuk kebutuhan mandi dan cuci, sebagian santri mengungsi ke tempat tinggal warga yang mempunyai persediaan air. Pusai sholat, seluruh jamaah berdoa bersama untuk memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus meminta diturunkan hujan. Untuk meringankan penderitaan warga, sebenarnya ada solusi hujan buatan. Namun BPPT yang memiliki teknologi pembuatan hujan belum menerima permintaan resmi, seperti dari Pemda dan Pemerintah Pusat untuk menurunkan hujan buatan. Harus ada yang meminta kita untuk melakukan itu. Walaupun tentu saja kita sudah joh-joh hari memberikan rekomendasi ke berbagai institusi yang berkaitan dengan air, itu joh-joh sebelum musim kemarau kita berikan rekomendasi. Namun demikian, prosesnya memang adalah kita menunggu permintaan resmi dari mereka. Kemarau 2012 adalah kemarau kering yang sifatnya berbeda dengan kemarau 2011 atau 2010 yang merupakan kemarau basah. Kemarau kering disebabkan oleh berkurangnya curah hujan dan minimnya masa uap air akibat mendinginnya laut di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah ini terjadi kenapa? Karena ada mekanisme yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya adalah nilai suhu permukaan laut, SPL atau SST, kita sebutnya sebagai si surface temperature, yang ada di lautan pasifik, terutama kawasan Nino 34, di mana selama 3 bulan ini menunjukkan naik. Kemarau kering yang terjadi di Indonesia tahun 2012 dianalisa sebagai pertemuan fenomena kenaikan suhu permukaan kedua samudera yang mengapit Indonesia. Jika di Hindia terjadi dalam kurun 3 tahun sekali, sedangkan di Pasifik adalah 5 tahun sekali, maka dalam setiap 15 tahun sekali kemarau panjang yang terjadi hingga 9 bulan pun harus terjadi. Hal ini sama dengan yang terjadi pada tahun 1997 dan 1982. Tim Liputan, Trans7. Tim Liputan, Trans7.